Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita diberikan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, beriman Tuhan menyapa kita dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dewasa ini, nilai atau norma dalam kehidupan di masyarakat kadang-kadang sudah bergeser, bahkan turun drastir, karena banyak tokoh-tokoh yang dengan amat sangat lancar, tanpa etika, menghina dengan semena-mena kepada orang lain. Dalam hal tersebut akhirnya dicontoh oleh tokoh-tokoh yang lain pula, terlebih oleh anak-anak muda. Dalam sastra bahasa Jawa ada tertulis, ajining diri sokolati, harga diri seseorang bergantung pada perkataannya. Namun jargon tersebut di atas sudah banyak diabaikan oleh sebagian orang, karena banyak pendapat yang penting sudah dapat membalas dendam, berdebat, bahkan terkadang ada yang mengumpat dan menghina, tidak peduli itu menyinggung perasaan atau menyakiti hati orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bila kata dan kalimat yang tidak baik, mengapa kita memakai kata-kata tersebut? Maka kita harus pandai memakai diksi yang baik dan benar, terutama bagi kehidupan kebersamaan kita sebagai umat beriman, baik itu di persekutuan kita, baik itu di rumah kita maupun di masyarakat kita, agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Maka sekali lagi, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tapi biarlah mulut kita menceritakan sesuatu yang baik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas segala berkat dan karuniamu. Hari ini kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami senantiasa menjaga mulut kami, agar mulut kami jauh dari perkataan yang kotor, mulut kami jauh dari hal-hal yang tidak baik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami ucapkan. Tuhan, tolonglah kami agar kami senantiasa dapat memberikan energi yang positif bagi kehidupan sesama kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.